Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami. MITM Perkabunan Sawit PT Teladan Prima Agro TBK menargetkan pendapatan dan laba bersih tahun ini lebih tinggi 10% dibandingkan perolehan tahun 2023 lalu. Sebagai gambaran pemirsa Teladan Prima Agro mencatatkan pendapatan sebesar 4,01 triliun rupiah dengan laba bersih 451,78 miliar rupiah di 2023 lalu. PT Teladan Prima Agro TBK menargetkan pendapatan dan laba bersih tahun ini lebih tinggi 10% dibandingkan perolehan tahun 2023 lalu. Teladan Prima Agro mencatatkan pendapatan sebesar 4,01 triliun rupiah dengan laba bersih 451,78 miliar rupiah di 2023. Tahun ini perseruan menargetkan pendapatan dan laba bisa tumbuh 10% dari tahun perolehan 2023. Manajemen TLDN optimis target itu bisa tercapai mengingat pencapaian kinerja sepanjang tahun ini berhasil tumbuh cukup signifikan. Pendapatan perseruan terutama berasal dari CPO dengan kontribusi sekitar 92% terhadap total pendapatan dalam 9 bulan pertama di tahun ini. Selama periode Januari-September 2024, TLDN mencatatkan peningkatan kinerja dengan realisasi laba bersih sebesar 393,9 miliar rupiah atau meningkat 68,2% secara tahunan. Sementara pendapatan pada periode itu tercatat sebesar 2,86 triliun rupiah atau turun tipis dibandingkan periode yang sama 2023. Selain CPO, TLDN juga mengandalkan penjualan produk Palm Kernel Oil atau minyak inti kelapa sawit dan Palm Kernel Explorer atau bungkil kelapa sawit sebagai upaya menggenjot kinerja hingga akhir tahun nanti. Dari sisi produksi, teladan prima agro telah menghasilkan tandan buah segar sebanyak 878.296 ton hingga September 2024 atau tumbuh 0,2% secara tahunan. Sementara itu di sisi hilir, TLDN telah menggelontorkan dana sebesar 107 miliar rupiah untuk merealisasikan dua proyek hilirisasi sawit. Proyek pertama adalah proyek pembangunan pabrik pengolahan inti sawit atau Kernel Crushing Plant yang telah mulai beroperasi sejak Maret 2024. Proyek ini telah menyerap anggaran belanja modal sebesar 57 miliar rupiah.